Halo Bula Mania, kembali lagi bersama MejoTV di Berita Bola hari ini. Jadwal sipak bola malam ini Liga Inggris Chelsea vs Boonley, West Ham vs Liverpool. Peringkat ke-8 Chelsea akan menyamu peringkat ke-15 Boonley di Stamford Bridge pada pekan ke-21 Premier League musim ini, Minggu 31 Januari 2021 Live Mola TV jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Sebelum kita lanjut, bagi sobat bola yang baru pertama kali mampir di channel ini, silakan klik subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak terlewat update berita-berita bola terbaru dari kami. Dan siapapun yang klik like, komen, share, dan subscribe video ini, saya doakan selalu sehat, bahagia, murah rezeki, dan panjang umur. The Blues membidik kemenangan perdana bersama sang pelatih baru Thomas Tuchel. Liverpool berambisi meneruskan tren kemenangannya pada partai lanjutan Liga Inggris melawan West Ham United. Partai Liga Inggris antara West Ham versus Liverpool akan digelar di Stadion London pada Minggu 31 Januari jam 23.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jadwal Liga Inggris 2020-2021, Pekan ke-21, tersaji pertandingan Leicester versus Leeds United pada hari Minggu 31 Januari 2021 malam ini di Stadion King Power. Laga yang bisa disaksikan secara live streaming di Mula TV mulai pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat itu akan diwaspadai The Foxy selantaran Leeds sedang bangkit. Sebagai tim promosi, performa Leeds cukup menyita perhatian di awal musim, sempat bikin repot juara pertahan Liverpool di Pekan Perdana. Sekuat Marcelo Bielsa itu kini berada di urutan ke-12 mengemas 26 poin. Peringkat ke-6, Tottenham Hotspur akan bertandang ke markas tim peringkat ke-17 Brighton pada malam ini. Anak-anak suh Jose Mourinho bertingkat bangkit usai tersungkur di laga sebelumnya. Tottenham baru saja dipecundangi juara pertahan Liverpool di kandang mereka. Tottenham hanya bisa mencetak satu gol melalui PRM Melehoibeck dan akhirnya dipaksa menyerah 1-3. Sialnya lagi, Tottenham juga kehilangan striker Harry Kane yang mengalami cedera parah di laga kontra Liverpool tersebut. Dia diperkirakan harus absen selama beberapa pekan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!